Terima kasih Gue kayak begini juga bukan berarti Gue orang yang gak benar ya Ada Tidak, kenapa ada sama om disini Tangan om Yang menjadikan mati dan hidup Supaya dia menguji kamu Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya Dan dia Maha perkasa lagi maha pengapun Quran Surat Al-Murk Ayat 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa tawakal Kembali saya Angelaga dan rekan saya Mario Hadir menemani Anda untuk mengambil hikmah Dari kisah hidup seorang narasumber kita hari ini Tapi sebelumnya telah hadir bersama kita Pagi hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ziyad Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar ya Pak Ustadz Alhamdulillah Sihatnya Alhamdulillah Biasa di studio kita sudah bersama narasumber kita Yang namanya kita samarkan punya Mas Ruben ya Mas Ruben Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Bagi kembali saya Mbak Silahkan Saya kan anak keempat Dari delapan yang bersaudara Masa kecil saya Saya habiskan memang di kota Medan Tapi Yang anehnya kakak saya Secara tiba-tiba mendadak meninggal Tanpa sebab Tanpa penyakit Banyak yang bilang juga Katanya diguna-guna Atau memang disantik orang Dan setelah lepas dari itu Bapak saya juga memang sakit Sempat cek ke dokter Dokter pernah mengatakan sakit apa enggak? Pernah Memang sebelumnya udah berusaha juga kan Bapaknya juga terutama sakit Tapi diagnosinya enggak terdeteksi Memang Ada banyak biaya habis untuk pengobatannya Biaya dari pengobatan bedis Sampai pengobatan ke dukun kampung Bahkan sampai kami berutang Ke rumah-rumah orang Dengan semua memang Rumah kami yang di Medan itu Kami gadaikan hanya untuk Melunaskan utang kami Tapi enggak tercukupin Dan sampai kami pun Diusir Di rumah kami sendiri Dan kami balik ke kampung Bapak ya Pak Kau bendoain Pasti bakal sembuh kok Bapak ya Pak Bapak cepat sembuh ya Oh iya Mak Tapi perutku ini masih sakit baling Gak seambar upak Bu Eh 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 Enak-enakan ya disini Sekarang bayar hutang Bu Maaf Kami belum ada uang Kami minta tambah waktu lagi ya Bu Waktu lagi Waktu lagi Gak Waktu sudah habis Kalau kalian gak harus tambahkan hutang Rumah yang kalian gade Akan saya audil Ibu Ibu gak berhati Yang bukti kami di rumah ini Ini rumah kami Bu Gak sempurna Jangan bayar hutangnya Rumah kamu Bayar dulu hutang Bapak kamu Iya Sekarang mungkin dia bisa bayar Hidupnya aja di atas kursi roda Sekarang kalian pergi Ibu Ibu Bapak 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 Sekarang kamu pergi Bawa Ibu bapak kamu sekalian Pergi dari sini Pergi Ibu jangan Makanya kalau hutang dibayar Ibu jahat Kusir kami dari sini Ibu Nah Pak Ustadz Ini menggunakan sarana ilmu hitam Seperti ceritakan oleh Mas Ruben Itu menyiksa seseorang Itu hukum islamnya seperti apa Pak Ustadz Memang di dunia ini kan ilmu kan ada Secara umum kan ada dibagi dua Dalam kategori misalkan Dalam kajian di dunia Ada ilmu hitam Ada istilah Ada ilmu putih Apa yang sesungguhnya Pada dasarnya Sama Al ilmu itu ya Minallah dari Allah SWT Cuman ketika di tangan orang-orang hitam Itu artinya adalah orang-orang yang hatinya buru Hatinya jelek Maka kemudian ilmu ini digunakan dengan cara-cara yang tidak baik Itulah yang kemudian dunia perkembangan Kalau kita kisah pada zaman-zaman Nabi Juga sudah ada itulah namanya kategori ada ilmu sihir Itu adalah kategori di sana Pada zaman Nabi Musa sudah ada perang ini Antara Nabi Musa dengan apa itu lawannya Nabi Musa Dengan Raja Firun dan apa itu kroninya Yang kemudian sampai-sampai kemudian Allah menurunkan Memberikan namanya mujizat Mujizat itu adalah kekuatan yang Allah berikan pada Rasul Dan para Nabi Allah dalam rangka untuk mengalahkan musuh-musuh Yang bertentangan dengan dia tentang Allah Makanya contoh misalkan sihir Jadi pada masa itu ada orang melimpar Apa itu melempar galam Melempar kayu Maka kemudian tiba-tiba kayu itu menjadi Apa itu ular dan luar biasa Maka orang kemudian terheran Maka kemudian Allah memerintahkan pada Nabi Musa Maka kemudian 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 terkulutuk Ternyata ilmunya Nabi Musa jauh lebih baik dari mana mereka Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa ketika ada orang yang diuji dengan ilmu hitam Ternyata Allah misalkan tadi di Fambil Maka apa? Maka kembalilah kepada Allah Bagaimana caranya? Allah al-kawi Allah dan yang kuat Allah yang akan menurunkan kekuatan pada hambanya ketika hambanya itu dekat Tentu sebagai hamba Allah Maka tidak ada jalan hidup itu kemudian mulus lempeng Semua maunya lempeng Tapi kan Allah menguji Makanya kan kata Allah misalkan dalam surat Al-Muluk Allah mendiskaskan Dia adalah Allah yang menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan Tapi kemudian dalam proses kehidupan itu apa? Allah uji Mengapa Allah uji? Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara hamba Maksudnya yang terbaik itu adalah Bagaimana proses ikhtiari Usaha manusia dalam rangka untuk menampak kehidupan ini Supaya dia bisa istabli Islam Mas Ruben tadi tentu ini adalah bagian dari ujian Maka bagaimana caranya? Caranya adalah semakin kita meningkatkan pada Tuhan Untuk melihat Yang kedua adalah Tentu di dunia ini Allah berikan Ada orang-orang yang Allah berikan bisa melihat Dan kemudian bisa melakukan terapi Dengan ilmu-ilmu yang tadi itu Maka mintalah pada orang yang alih Tetapi jangan sampai permintaan tolong ini salah alamat Misalkan dengan kekuatan yang justru kekuatan yang kita minta tolong Justru malah akhirnya bersengkok Apa yang bersengkok dengan misalkan kekuatan setan Dengan zin ya sama saja berarti kita masuk dalam dunia hitam Yang kemudian otomatis kita ikut dalam ringkaran dosa yang dilakukan orang tadi Jadi mengapa orang ini kena misalkan ilmu tadi hitam tadi itu Yang pertama di dalam banyak penjelasan Karena do'ful iman Lemah iman Yang kedua adalah Orang ini sedang Al-budu'anillah Sedang jauh dari Allah Apa mananya jauh dari Allah? Tingkat konsentrasi Dia ketika ada kekosongan jiwanya Komunikasi dengan Tuhan Maka biasanya inilah ada kekuatan lain itu kemudian bisa masuk Jadi sesungguhnya orang yang beriman Orang yang memiliki kedekatan pada dia Orang yang memiliki kekuatan jiwa keagaman kuat Biasanya relatif sulit ditembus oleh dengan kekuatan seperti ini Nah makanya kan Mengapa apa itu Al-Quran berikan bimbingan Misalkan Nabi SAW juga menyatakan bahwa ada kekuatan ada jin dan seterusnya Tapi Nabi memberikan bimbingan apa? Di antaranya misalkan membaca Dan seterusnya Itu adalah memberikan penjelasan bahwa ada kekuatan lain Maka kita meminta kelihatan kepada Allah Supaya Allah yang akan menangkal dalam kata disini Mas Ruben, mas Ruben tadi cerita mas Ruben balik ke kampung ya Terus sampai menjual rumah juga Terus sekarang gak adanya bagaimana? Ya waktu memang tinggal di kampung Kami numpang sama saudara Disana kami berusaha mencoba buka usaha kece-kecilan Setelah buka usaha kece-kecilan Bapak saya sembuh dan dia berubah Gak seperti biasanya yang awalnya mungkin baik Tapi kasar, suka main tangan, suka mukul Bahkan suka mukul mama di depan mata aku sendiri Sampai bareng-bareng semua dipecahkan Ini benarkan ya Masih ya Masih ya Ini benarkan ya Masih ya Masih ya Masih ya Buka pintu Buka pintu Buka pintu Buka pintu Sudah tuli kalian ya. Dari tadi buka dor-ke dor pintu. Tidak kalian bukain pintunya. Bapak ini apa apaan sih? Pulang-ulang marah-marah. Bapak mabuk ya? Eh, diam kau. Risik tau. Pak, sampai papan Bapak mabuk-mabukin seperti ini gak jelas gini, Pak. Sampai kapan? Alam gua kaya jauh. Tapar, Pak. Tapar. Tapar. Bapak seharusnya sebagai kepala rumah tangga. Dengan kejadian seperti ini akan lebih baik. Bukan mabuk-mabukin seperti ini. Diam kau. Pak, Pak. Kau lagi kaya cerai aja kau. Jangan, Pak. Pak. Kucing-kucing sana aja. Aku berumurin, Pak. Jangan, Pak. Kau denger ya. Ulsanak kau ini. Daripada budusnya aku. Pak. 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 Sub indo by broth3rmax